Ayat 1, Juntuh, Pasal 28, Ayat 1, Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik terhadap terdakwah pada saat itu jatuhi binatang penjara selama 4 tahun penjara, binatang denda 1 miliar, subsidiar 6 bulan penjara, kemudian terhadap barang putih, sebagian ada yang tetap terlampir dalam berkas perkara, sebagian dikembalikan kepada terdakwah, dan sebagian merampas untuk negara. Oleh karena, pada waktu itu keputusan tersebut berbeda dengan dakwahan, tuntutan sebagaimana dakwahan JPU, pada saat itu JPU mendakwakan secara kumulatif, yaitu Undang-Undang Selain Undang-Undang ITE, juga mendakwakan Pasal 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang TPPU. Nah, di PN, TPPU ini tidak terbukti, kemudian jasa mengajukan ganding. Berdasarkan banding dari jasa penuntut umum ini, kemudian pengadilan tinggi Bandung memutuskan berdasarkan keputusan No. 1 Garing Pitsus Garing 2023, Garing EPT Bandung tanggal 21 Februari 2023, dengan isi putusan menerima permintaan banding dari penuntut umum pada Kejasaan Negeri Kabupaten Bandung. Kemudian membatalkan keputusan pengadilan negeri Bandung kelas 1A No. 576 Garing Pitsus tanggal 15 Desember 2022. Pasal yang terbukti yaitu Pasal 46A N1 yaitu Pasal 28 S1 Undang-Undang ITE pada dakwahan pertama, dan Pasal 3 Undang-Undang ITE No. 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantahan tidak pidana pencucian uang. Kemudian pidananya ditambah, diperperat dari semula 4 tahun tadi menjadi 8 tahun penjara. Bidana dendanya tetap 1 miliar siap 6 bulan penjara. Kemudian barang bukti, poin 1 sampai dengan 32, itu berupa dokumen, tetap terhampir dalam berkas perkara. Poin 33 sampai dengan 136, itu dirampas untuk negara. Ada pun barang bukti, pada poin 33 sampai 136 itu diantaranya adalah uang cintaan sebesar 7 miliar 514 juta 192 ribu 631 rupiah. Kemudian US Dollar sebesar 1.300 yang jika dirupiahkan dengan kurs sekarang sekitar lebih kurang 20 juta rupiah. Kemudian terdapat juga beberapa kendaraan super care, motor sport dan motor sport, bagaimana teman-teman bisa lihat di depan, itu semuanya dirampas untuk negara dan akan dilelang, serta hasilnya akan disetorkan kekas negara. Termasuk uang tadi kita juga akan setorkan kekas negara pada hari ini. Terhadap putusan ini kemudian terdakwa Doli Salmanan mengajukan kasasi dan oleh karena terdakwa mengajukan kasasi, maka Jaksa juga mengajukan kasasi sehingga kemudian keluarlah putusan Mahkamah Agung nomor 3692K garing kirsus garing 2023 tanggal 15 Agustus 2023 yang menyatakan menolak permohonan kasasi dari penuntut umum dan dari terdakwa. Kemudian menguatkan keputusan kehadiran sebelumnya dan membebatkan kepada terdakwa untuk memiliki perkara pada tingkat kasasi. Begitu keluar keputusan kasasi ini Jaksa langsung melaksanakan eksekusi pidana badan terhadap si terpidana. Tetapi terhadap barang bukti berupa uang dan lain-lain kita belum eksekusi karena ternyata yang bersangkutan terpidana ini mengajukan PK peninjuan kembali. Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung mengeksekusi barang bukti terkait terpidana Doni Salmanan. Barang bukti ini akan dilelang dan hasil lelangnya akan diserahkan ke kas negara. Badan lelang negara akan melelang barang sitaan seperti kendaraan mewah, tanah bangunan termasuk dengan barang bukti uang tunai sejumlah 7,5 miliar serta 1.300 dolar Amerika Serikat. Nantinya hasil lelang ini akan diserahkan ke kas negara. Perpidana Doni Salmanan terbukti bersalah dalam kasus penipuan investasi Kotex dan difonis hukuman penjara 8 tahun dan denda 1 miliar rupiah dengan adanya kasus ini. Pihak Jari berharap agar masyarakat harus lebih berhati-hati saat melakukan investasi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!